Assalamualaikum bu, mau beli gula dong bu, tanya aja sendiri ke dalam Assalamualaikum, apa kabar pak, sehat? Alhamdulillah, iya nih kemarin lagi pergi mau dong gula, terus ini ada apa nih, kerupuk ya, ada kerupuk boleh ada dua dah, paslah kesukaan saya, mudah-mudahan orang itu juga suka nih, 150 ribu cukup lah ya ibu apa-apaan sih bu, minta-minta duit kemas ya angin fair, nito itu kan anak ibu, ya wajar dong ibu minta sama anak ibu sendiri ya walaupun anak ibu, tapi anak ibu bapak, itu sih ibu penamanya berantem bapak, itu sih ibu Astagfirullahaladzim, ya Allah kardus, bu enak banget sih Astagfirullahaladzim, ma, kamu ngapain sih, pake orang tua dimarah-marahin begini ibu harus dikasih tau mas, biar gak ngerepotin Astagfirullahaladzim ibu Astagfirullahaladzim, ya Allah kardus, bu sabar atau bu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim, ya Allah kardus, bu, kenapa tuh? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ngapain bu Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini orang tua aku, kamu gak boleh begitu Astagfirullahaladzim, ini start, ada ibu berantem sama ibu mertuanya tapi kalau masalahnya kurang jelas juga, ini gimana ya bu, ceritanya nih, sampai marah-marah gini bu Suami saya, ngasih uang kak ibunya, katanya buat kebutuhannya, padahal kebutuhan sehari-hari aja gak dipenuhin jadi saya gak ngerasai dihargain dong kayak gini Sabar, bu, sabar Gak suka saya Ibu tenang dulu, aduh, saya jadi gak enak nih, kayak ikut campur nih Maafin ya, pak, bu, gini Aduh, saya tadi ngeliat dari dalam mobil sampai jatuh kayak gini ibu mertua Gini ibu, saya mau kasih tau bahwa duduk masalahnya nih, ini bukan soal suka gak suka tapi bakti anak kepada orang tua itu, khususnya anak laki-laki itu tetap berlaku Nah, tapi disini juga berlaku kebijaksanaan Bapak, alangkah baiknya ketika memberikan sesuatu kepada ibu Kasih tau istri Dan jangan sampai yang kita berikan kepada ibu Sampai melalaikan kewajiban kita kepada istri dan anak-anak Ya, kita kan, saya mikirnya gini, Ustadz Ya Tua kita, walaupun orang tua saya, berarti kan sama seperti orang tua istri saya Betul, nah ibu juga bersyukur, Alhamdulillah, kalau suaminya masih sayang sama orang tua Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua Jadi kalau orang tuanya ridho pada suami, suami bahagia, ibu juga ikut bahagia Ibu juga ikut senang, karena Allahnya senang Betul Sebab anak berbakti Berlaku baik, berlaku ihsan kepada orang tua Itu perintah dari agama Nah, jadi mudah-mudahan ibu tetap hormat kepada mertua Amin Dan bapak juga sebagai suami, alangkah kejaksananya Menginformasikan apa yang diberikan, berapa jumlah yang diberikan Sehingga tidak ada kesalahpahaman Baik, Ustadz, mungkin ke depannya nanti mungkin lebih Amin, insya Allah Aduh, sabar ya ibu Amin, kalau saya ini ke ibu gitu Kamu, saya harap jangan marah kayak gitu lagi lah ya Nggak baik sama orang tua Ya, alangkah baiknya juga mungkin sebagai menantu Minta maaf sama mertua Betul Masya Allah Terima kasih Amin, ibu hati-hati ya, ibu pulang dulu ya Yang sabar ya, ibu hati-hati ya Nah, kita sampai jumpa lagi Bener-bener gak nyangka, ini si ibu tadi ya, sampai berantem sama ibu Ibu mertuanya itu kan Ibu mertua ini kan seperti halnya ibu kan Seperti orang, ya tetap orang tua kita pandangnya kan Tapi Emang gara-gara uang semua bisa rusak ya Makanya aneh jadi Tambah nih kepikiran nih sekarang nih Ingat omongan ibu Cari istri yang betul-betul akhlaknya baik Yang bisa mengerti bagaimana Harusnya kita seorang pria ini berlaku kepada istri dan juga kepada ibu kita ataupun orang tua kita Jadi kepikiran Tad Ya Kepikiran dan harus dimikir Dan harus dimikir kan Nah, kalau cuma kepikiran ntar Entah jadi stres, akhirnya gak mau nikah Oh jangan-jangan sampai kayak gitu juga Jangan Jadi kepikiran tapi kemudian dimikir Dimana caranya kita dapat istri yang baik sama orang tua kita Yes Nah, dan kita pun harus baik sama orang tuanya Betul Itu kan posisinya mertua tuh Orang tua istri, orang tua kita adalah mertua Iya Buat pasangan masing-masing Nah, mertua itu kan kedudukannya sama kayak orang tua, Zak Iya Orang tua yang kalau dalam agama itu Sampai kapanpun kita tidak boleh menikah dengannya Itu sama kayak ibu, sama kayak bapak Iya Dimana orang tua itu gak boleh kita nikahin Betul Mertua juga demikian Padahal dia bukan siapa-siapa Tapi karena kita menikah dengan anaknya Maka kedudukannya seperti dengan orang tua kita Betul Artinya tetap kita bakti, tetap kita hormat Tetap kita jaga perasaannya Tetap kita bantu kalau dia susah, dia sulit Dan itu punya pahala tersendiri Betul Nah, ini ngomongin soal suami gitu ya Suami dan istri yang tadi cocok gara-gara ibu mertua Sebetulnya kalau istri yang tahu bagaimana Ridho itu ada pada orang tua Orang tuanya si suami harusnya sih dia rela-rela aja ya Karena kalau orang tuanya ridho, orang tuanya mendoakan Mendoakan Kan justru kenikmatannya istri juga akan mendapatkan Betul Yang penting jangan sampai melalaikan kewajiban dia kepada istri dan anak-anaknya Ya Nah, soal kemudian anaknya ngasih gak apa-apa Kalau bisa nih kasih dua-duanya Kasih kepada orang tua sendiri dan kasih kepada mertua Jadi ada sisi bijaksana Betul Namanya manusia kadang-kadang kan sebel Iya orang tua lu terus yang diurusin Orang tua gua enggak Nah, jadi berbagilah coba Ya, untuk kita bisa memberikan Tapi ada sedikit lagi yang mau anil urusin, Tat? Ya, makin pusing deh ente Akan belajar Oh iya bener Buat Bu Kelani juga kan Oke Jadi gini Perbedaan tanggung jawab Antara seorang anak laki-laki Dan seorang anak perempuan Ketika masing-masing dari mereka sudah menikah Itu jadi seperti apa ke orang tuanya? Oke Tanggung jawab seorang suami Itu diantaranya nafkah Ya Nafkah kepada istri, nafkah kepada anak Ya Tapi soal bakti Suami punya prioritas besar Untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya Maaf aneh potong Berarti tidak wajib lagi untuk menafkahi orang tuanya Secara kewajiban Memang dia tidak punya kewajiban menafkahi orang tua Oke Tapi bukan berarti membiarkan orang tua dalam kesusahan Itu poin Apalagi mampu ya, Zak Itu poin Apalagi mampu Itu poin Nah, sementara istri Ketika dia sudah menikah Saat ijab dan kobur Itu orang tua menyerahkan kepada si suami Betul Menyerahkan dalam soal imam Kepemimpinan Tanggung jawab Nafkah Makan, minum Pendidikan Seluruhnya hidupnya Maka bakti Ya Seorang istri itu adalah kepada suaminya Kepada suaminya Nah, tapi bukan berarti Sekali lagi Dia jadi ruhaka kepada Orang tuanya Orang tuanya That's the point juga tuh Itu juga poin Hanya saja Ya, ketentuan Taat Yang harus lebih diutamakan adalah Dari suaminya Nah, ini nyangkut Sama pusingnya ente nih, Zak Apa lagi? Ada lagi yang nambahin pusing aneh nih? Iya Apa itu, Tan? Ini pertanyaan Kayaknya membuat ente pusing nih Oke, kita akan jawab Insya Allah Dari pertanyaan Yang dikirimkan Melalui IG Ustadz on the road Oke Assalamualaikum Pak Ustadz Saya mau tanya Suami saya selalu curhat dengan ibunya Tiap ada siswanya Dan sekarang saya merasa cemburu terhadap mertua Saya harus gimana Ustadz sebagai istri? Benar tuh Aduh, mertua kok dicemburui Coba kalau dia curhat sama cewek lain Aduh Iya bener ya? Kan? Mendingan sama cewek sendiri Siapa? Orang tua Orang tua Emaknya? Keluarga sendiri Emak sendiri Perempuan yang paling punya jasa Dan nggak mungkin Ngasih Nasehat Atau ngasih masukan Yang bikin keluarganya celaka Betul Nggak mungkin Ngasih nasehat Yang bikin keluarganya hancur Pasti baik-baik Karena menyangkut mantunya Menyangkut anaknya Iya Kenapa mesti cemburu gitu loh Kan alangkah baiknya Bener deh Cerita sama orang tua Satu Orang tua tadi Nggak mungkin lah Menjerumuskan Yang kedua Secara pengalaman Zah Iya Kan berumah tangga Tentu orang tua jauh lebih Pengalaman Senior Betul Nggak ada kita Kalau nggak ada dia Betul Dia sudah lebih dulu Ya Apa namanya Menjalani kehidupan rumah tangga Tapi mungkin yang harus dilakukan si istrinya Introspeksi juga Siapa tahu mungkin ada Kasus-kasus sebelumnya kan Pernah cerita mungkin Tapi Akhirnya istrinya tidak memberikan solusi yang baik Ataupun tidak Tidak Suami tidak merasa happy Ketika cerita sama sang istri Itu kan Betul Itu mungkin jadi bahan introspeksi si istrinya Untuk bisa lebih mendengarkan lagi Suaminya Untuk bisa lebih mengayomi juga Ketika lagi Orang tuh walaupun cowok Kadang kalau lagi mau cerita Kadang seorang pemimpin pun Kadang butuh masukan Betul nggak sih Nggak ada Nggak ada larangan pemimpin itu nangis Nggak ada Nggak ada Cuman kadang-kadang Tangisnya disembunyikan Betul itu Tapi sometimes Kita butuh masukan itu Mungkin sang istri ini Belum bisa Menjadi partner Dalam berceritanya Si suami Jadi mungkin ya Ibu tadi Introspeksi dulu Dirinya Dan mungkin juga Cerita-ceritanya adalah Kadar-kadar yang tadi Ustadz bilang Cuman orang-orang senior Dan yang lebih bijaksana Yang bisa mengasih Nasehat Atau mungkin Kalau diceritakan kepada istri Istrinya malah tambah beban pikiran Karena kasihan Akhirnya dia nggak cerita Sama istrinya Tapi dia cerita sama ibunya Kadang-kadang ada hal-hal yang Ah kalau gue cerita sama istri Nanti istri gue nangis Atau nanti istri gue Ngerasa beban Sementara Ini persoalan yang ke ibu aja Udah cukup sih Banyak hal yang dipertimbangkan Kenapa kemudian Si suami cerita kepada Ibunya gitu Dan suaminya juga Tetap harus hati-hati Karena menjaga Perasaan istri ini Juga sangat penting Betul sekali Oke Zak Ingat Apa yang terjadi Pada orang lain Cerita-cerita Yang mungkin dirasa Nggak enak Jangan bikin Ente itu jadi Putus harapan Ya Ternyata Susah juga ya Jadi suami Ternyata nggak gampang ya Berumah tangga Nggak Semua cerita Kisah yang kita lihat tadi Bahkan Itu jadi pelajaran Bagaimana supaya kita Bisa menghindari Kalau ada yang kurang baik Kalau ada yang jelek-jelek Kita nggak ambil Dan kita belajar Belajar itu dari banyak hal Belajar dari orang lain Belajar dari diri sendiri Belajar dari keluarga Yang kita lihat Yang kita perhatikan Tujuan kita belajar adalah Untuk Satu Lebih pintar Dua Lebih waspada Tiga Untuk hati-hati Nah itu semua adalah ilmu Yang harus kita dapatkan Sebelum Bahkan sedang Bahkan untuk Masa yang akan datang Saat kita sudah Berumah tangga Ibu Adalah Surga buat kita Ayah pun demikian Surga buat kita Jangan pernah bedakan Antara orang tua sendiri Dengan mertua Semua orang tua yang telah Satu Melahirkan kita Dua Yang telah menitipkan Anaknya kepada kita Sehingga Kita memiliki Anak keturunan Di kemudian hari Dan Dengan adanya Anak yang dititipkan Kepada kita Lewat ikatan pernikahan Hidup kita tenang Kita jadi sakinah Kita jadi bahagia Kita jadi tenang Kita jadi merasa Tidak lagi sendiri Kita merasa punya teman Teman yang bukan cuman Di dunia Tapi teman Sampai ke akhir Amin Ya Allah Amin Banyak banget ilmunya asli Banyak banget Pembelajaran lagi hari ini ya Dan semoga juga Semua yang nonton Ustadz on route Episode kali ini Juga bisa menyimpulkan Dan meresapi Ilmu-ilmu dari Ustadz barusan Dan pas banget Sebelah kiri nih ya Kita berhenti ya Pas banget Sampai Mobilnya sebelah kiri aman Oke kalau gitu Kita langsung pamit juga Sekalian sama sahabat RTV Di rumah Karena sebentar lagi Kita akan turun Dan lanjut kajian ya Yuk Ketemu lagi sama kita berdua Dan jangan lupa Buat semuanya Patuhi protokol kesehatan Jangan lupa 5M nya nih Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan mengurangi mobilitas Dan juga ada kabar baiknya Sebentar lagi RTV akan moving ke TV digital Sampai ketemu lagi Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax